Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people Welcome to English lesson Belajar sambil rapahan Alah fikir isihan Be fun Nice people Hari ini kita akan belajar contoh-contoh soal Tentang notice Yuk langsung saja kita mulai Dengan soal yang pertama Contoh soalnya adalah What is the benefit of reading and notice above Students will Kata kuncinya adalah Locker or storage To search Without warnings Illegally processed Kata kuncinya ini Artinya Text notice ini menunjukin bahwa Locker siswa ini akan digeledah tanpa pemberitahuan Apabila membawa barang-barang ilegal Nah soal yang pertama Ditanyakan adalah benefitnya Apa sih manfaatnya Setelah kita membaca ini Karena tadi Lockernya itu bakal digeledah tanpa Peringatan Apabila membawa barang-barang yang ilegal Maka benefitnya adalah Yang A misalnya Be careful in B Membeli barang-barang ilegalkah Atau Not bring prohibited Tidak membawa barang-barang terlarang Atau Bring their lockers to school Membawa locker mereka ke sekolah Ah ya benar saja Atau D Search any locker Atau Mencari locker lainnya Karena dia adalah Dilarang membawa barang-barang ilegal Maka jawaban yang paling tepat adalah Ya B Not bring prohibited things at school Soal nomor dua Apabila ada kata-kata make happen Ini nunjukin Bahwa Apasanya yang terjadi Apabila Kita tidak mengindahkan Aturan tersebut Atau nades tersebut Maka Jawaban yang paling tepat Karena tadi adalah Digeledah Akan dicari Di sini ada kata-kata shirts Maka kita harus nyari Pilihan yang ada kata-kata searchnya yang mana sih Ini kan ya Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E Search and taken by school authority Jadi akan dicari Dan juga diambil Oleh pihak sekolah Lanjut ke question number three Ada kata-kata What can be found Ada kata-kata found Artinya di mana sih ini ditemukan Jadi kalau kalian nemu kata-kata find Atau found Artinya teks ini ditemukan di mana Kata kunci adalah Ada kata-kata experiment Biasanya kalau kita misalnya melakukan eksperimen Itu ada di Laboratory Dan banyak yang dapat adalah yang D Question number four What does the notice mean Kalau ada kata-kata mean Artinya dia menanyakan maksudnya ini Apa sih isinya Kata kunci adalah Wears during experiments Jadi menggunakan kacamata Selama eksperimen Kita nyari Yang ada kata-kata wears Kemudian Eksperimen itu yang mana sih Ini kan We must do experiments By wearing skull Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B Question number five What is the warning mean Kalau ada kata-kata nanyain Ini dibuat untuk apa Ada kata mean Maka dia nanyain tentang purpose Kalau purpose Ada kata warning Maka tujuannya adalah To Warn Question number six What will the leader do After reading the text Apa sih Yang akan pembaca lakukan After reading Setelah membaca itu Mereka ngapain Nah Yang A Will spot All dangerous Merely life Atau B They will sweep the area From the warning Atau C They will avoid Apakah mereka akan menghindari Untuk melakukan aktivitas Air Di area tersebut Atau D They will ignore the warning Mengabekan peringatan Maka setelah membaca teks ini Kalau ada kata-kata warning Di sini kan kita harusnya berhati-hatikan Kalau berhati-hati Maka jawaban yang paling tepat adalah They will Avoid Jawaban yang paling tepat adalah yang C Question number seven Important Important Ini berarti nanyain juga Tentang fungsinya Apa sih Kalau ada teks G ini Maka Karena ini Sedera laser Radiation Adalah Dia Si laser Kita gak boleh Untuk melihat disana Maka Jawaban yang paling tepat adalah To Pro Text D Soal nomor delapan Apabila ada kata-kata Make happen Soal ini Biasanya berisi Apa sih yang akan terjadi Jika kita tidak Mengindahkan Dari Nodes tersebut Karena disini adalah Radiation Do not stir in the beam Kita tidak boleh Melihat Secara langsung Tidak boleh menatapnya Karena disini adalah Radiation Berarti Kalau kita misalnya Melihat Hal tersebut Maka bisa saja Mata kita akan Terlukai Maka jawaban yang Paling tepat Disini adalah Yang B There will be Eyes in chury To the visitors Oke nice people Itu aja adalah Beberapa contoh soal Did you notice Semoga bermanfaat Buat kalian See you next time And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much Dadah